Budayawan, khususnya yang Siniman-Siniman ini sekarang Pray lagi dengan kasus Wasmur? Itu dengan saya Akhirnya terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Aditya Karya Mahatwa Yudha Salam Kembali lagi bersama saya dan Mas Edy Di channel yang keren ini Pejuang Qatar Bersama kita Narasumber kita Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Mas Jenny Mas Jenny Selamat sore Mas Jenny Mas Jenny Siang bilang sore Hahaha Selamat Selamat siang Mas Edy Sulistianto Selamat siang bilang sore sama-sama kayak Mas Jenny Baik untuk hari ini spesial Kita diberikan waktu oleh Mas Jenny untuk ngobrol-ngobrol santai Tentang apa saja ya Mas Jenny ya Tentang pemuda, tentang pemerintahan atau mungkin tentang yang lain Langsung saja ini untuk pembukaan dari Mas Edy Sulistianto Silahkan Mas Edy Ya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya Selamat siang pemirsa Mohon maaf mengganggu waktunya Mas Jenny Ya Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Terima kasih atas kedatangan dan pemberian kesempatan saya untuk tampil di acaranya pejuang Katar Gini Mas Dewan Terkait mungkin kita awal-awal Mas Jenny Baik itu tertarik di dunia ketahan atau politik Itu awal mulai dari mana Mas Jenny? Ya terima kasih Kalau bicara awal mula itu Kita bicara cita-cita dulu Ya Siap Saya itu Dulu itu punya cita-cita itu Pengen jadi tentara Yang akhirnya sekarang jadi tentara penguda Panjasilah Hahahaha Doreng Orang-orang yang juga sudah pasti menjadi tentara Oh iya Jadi cita-cita kesan Pengen jadi TNI Saya sempat mendaftarkan akabri Tapi Alhamdulillah gagal Pada saat itu sampai pantau akhir Oh pantau akhir Sampai pantau akhir gagal Terus saya Lanjutkan kuliah Habis kuliah Mendaftar lagi Mendaftar ke Wamil Sampai pantau akhir lagi Mungkin Kesempatan untuk jadi Yang Jiwa Militar itu Terpukus pada saat itu Akhirnya Saya kebetulan kuliah di Jakarta Kembali ke kampung pada saat itu Memang saya juga di angkatan 98 Kuliah itu lulus 98 Pas lagi ramai-ramainya Demo ya Demo Di Jakarta Dan kembali ke Tegal 98 juga Dan Alhamdulillah Mulai dari situ Karena bapak saya pada saat itu Menjadi kepala desa Terus bergelutnya Dulu mungkin lurah pegawai itu Banyakan yang ke Golkar Di 98 Ternyata di Kabupaten Tegal itu Kekoran pengurus Golkar Itu ceritanya seperti itu Sehingga Saya disuruh bapak itu Dah ambil Itu Kasian Golkar Gak ada pengurusnya Karena Masa transisi Ya Pada saat itu 98 itu pada takut Pemilih 99 itu Orang-orang pada takut Masuk Golkar Dan saya ambil Bikin kepengurusan Saya mengambil sekretaris Saya ambil tokoh Sesepuh untuk menjadi ketua Mulai disitulah saya terjun ke dunia politik Dan masuk Di awalnya dengan masuk ke desa Saya sebagai ketua BPD desa yang menghari Itu Jadi saya gak ujuk-ujuk ke politik gak Saya rayap itu dari mulai Tadi di PK ya Kalau di organisasi itu Terus di desanya Saya masuk ke organisasi Ketua BPD desa yang menghari Dewanya desa ya mas Dewanya desa Iya Saya terinspirasi dengan Pak Agus Setelah jadi luar jadi Bupati Nah saya jadi Dewanya desa Lalu jadi DPRD Itu seperti itu Jadi awalnya itu seperti itu Berarti Apa ya Sejak awal mungkin Kondisi Memungkinkan ya Maksudnya mendukung ya Dalamnya tadi kan Ada Dari Bapak itu kan Istilahnya sudah Berkecimung di bidang pemerintah Dalam hal ini Kepala desa Iya Berarti Lingkungan juga yang Ikut memengaruhi juga tuh Memang Sejak gitu Tidak lurus di Militer itu Masjarnya sudah berubah Atau gimana Masjarnya itu Terjun ke politik itu tadi Mulai dari desa Juga tetap Lah Akan tetapi Masjarnya itu juga Tidak Disengaja pada situ Karena konsolasi politik Di 2008 2009 Saya selesai tahun Berdi pengurusan Golkar Terus Pada situ ada Pencalegan Dan Bapak Yang menjadi Ketua Golkar Pada situ Tetapi Mendaftarkan diri Menjadi calon bupati Dari independen Beliau Akhirnya Mendapatkan sanksi Dari partai Diberhentikan Dan tadi Saya Mungkin Gatikan Bapak Di Golkarnya Di pengurusan DPD Saya nyalek Dan Alhamdulillah Pada saat itu Dapat keberkan Jadi Dewan Itu di tahun 2009 2009 Jadi 10 tahun Saya itu Berkecimpun di masyarakat Ya karena kesempatan Di desa inilah Saya di organisasi desa Lembaga desa BPD Saya mulai dengan Masyarakat itu Sudah mulai menyatu Sehingga Begitu Nyalon Dewan itu Tidak Langsung Perkenalan seperti Mungkin Datang baru Kenal masyarakat Tapi saya berarti Sudah Mendesani Mas ini Basic Akademisnya Dulu waktu kelihatan Itu Ambil Sarjana Ekonomi Sarjana Hukum Oh Dua Dua Sekaligus itu Mas Jadi Ceritanya itu Lagi Habis kuliah Saya dipasrai Perusahaan Sama Bapak juga Kebetulan Bapak itu Habis Sebagian besar Keluarga itu Keras swasta Saya dikasih Sebuah usaha Yaitu Perkayuan Saya ambil Manager Kebetulan Saya di Ekonominya 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 Keberusahaan Perusahaan Setelah Seperti Perusahaan Kebetulan Terus Terus Tidak Kayaknya kurang lengkap nih, saya lihat ekonominya kalau tidak dilengkapi dengan hukumnya. Ini ambil hukum. Ya menarik tadi, ternyata tidak, tiba-tiba gitu kan. Nah ini mohon maaf Mas Jenny, sekarang itu kan rata-rata hampir anggota legislatif itu kayak menurut Mas Jenny, apakah anggota legislatif itu perlu namanya proses pengadaran agar tidak menjadi kader yang, atau mungkin agota legislatif yang instan, menurut Mas Jenny, pandangan Mas Jenny? Ya, menurut saya apa yang sampaikan penjendengan ya benar, semestinya orang-orang yang duduk di legislatif itu semestinya sudah tertempa dulu di partainya atau di organisasi minimal di desa atau di organisasi lain-lainnya. Sehingga begitu masuk di lembaga yang tertinggi di Kabupaten Negara ini, tadi tidak serta masalah nol. Dan kita pun masuk ke sana, saya juga sempat berpikir mau masuk ke komisi mana yang baik. Dan saya ngambil pada saat itu, saya sudah tiga perode, jadi perode pertama saya ambil itu komisi satu. Komisi satu itu memang membidangi bidang pemerintahan, hukum. Biar teman-teman kanan-teman juga paham. Iya, jadi komisi satu itu bidangi pemerintahan, hukum. Komisi dua itu pendapatan, komisi tiga itu pembangunan, komisi empat itu kesehatan pendidikan. Itu seperti itu. Jadi saya sengaja ambil komisi apa? Iya, empat komisi. Sengaja ngambil komisi satu itu karena kita harus hafal pemerintahan dulu. Ya, pemerintah itu ada di komisi satu, saya ngambil komisi satu. Sehingga seperti ini lah, saya punya teman banyak itu, awalnya orang-orang pemerintahan itu karena ada di komisi satu. Komisi satu itu kenal Pak Cama, kenal Pak Sekda, kenal orang-orang pemerintahan. Hampir karena di komisi satu ada sekitar 40 OPD di sana. 18 camat, ada 6 kelurahan, terus OPD yang lain. Berarti belum pernah di komisi empat? Sudah. Oh, sudah? Oh, Sati Gorode sudah berkeliling. Ini maaf-maaf, Mas, jadi kedudukan terakhir sekarang di Dewan? Sebagai apa? Iya, kedudukan terakhir ini saya sebagai pimpinan komisi tiga. Yang tadi, yang pembangunan ya? Iya, pembangunan itu. Saya jadi sudah di komisi satu, komisi empat, komisi tiga. Yang belum itu di komisi dua. Komisi dua ya? Iya. Karena hanya pendapatan lah, saya akan, ah sebenarnya ilmunya terlalu ini. Mohon maaf. Selain sebagai anggota Dewan, saat ini memegang organisasi apa saja, Mas Jin? Iya, sekarang ini alhamdulillah dipercaya sebagai ketua pemuda Pancasila. Keluar itu juga saya sebagai sekretaris Partai Gorbara. Banggar juga ya, kalau nggak salah tadi ya? Oh, iya. Jadi kalau di komisi di Dewan itu, selain itu saya juga ada di badan anggaran. Mas, cerita dong proses banggar itu bagaimana? Cacau kan ya? Iya, itu yang kita perlu. Jadi banggar itu proses penganggaran. Ada tiga fungsi anggota Dewan. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi. Jadi kita bikin peraturan, perda, itu kan fungsi kita. Yang kedua, yaitu fungsi kontroling pengawasan. Jadi apapun kegiatan pemberian data itu harus kita awasi, kita juga harus tahu. Yang ketiga ini yang tadi ditanyakan, fungsi penganggaran. Nah, di penganggaran itu setiap pembahasan itu, jadi setiap tahun kita akan ada pembahasan kaitan dengan anggaran pembangunan Kabupaten Negara. Saya itu ya, pertama yaitu APBD reguler dan APBD perubahan. Nah, proses ini setelah diproses di setiap masing-masing komisi, baru lari ke badan anggaran. Nah, ini fungsi badan anggaran. Jadi finalnya di badan anggaran. Mudah-mudahan anggaran karantara tiap tahun aman. Terayu, ya. Oke, Mas Jini. Resat apa, Mas Jini? Pemuda Pancasila di Kabupaten Tegel. Luar biasa menggeliatnya, solid, kompak gitu. Wah, luar biasa. Itu apa, Mas Jini? Ya. Aslinya ini hanya ketemu momen saja. Kebetulan momen ini lagi berkembangnya, kebetulan saya jadi ketua kayaknya seperti ini. Siap, siap. Saya ketemu momen, masyarakat yang sekarang, yang kemarin-marin enggak bucat, itu karena mungkin bosen terhadap organisasi lain, dan kebetulan berbarengan dengan saya jadi ketua Pemuda Pancasila. Kayaknya seperti itu saja. Fikur juga menurut Mas Jini. Fikur, ya, Bu. Kalau belum tahu itu berapa anggota Pemuda Pancasila saat ini, Mas? Ya, alhamdulillah yang kemarin dari angka ini sudah masuk di angka seribu. Jadi, yang tadinya tertera dalam KTA di provinsi itu hanya sekitar berapa, di bawah seratus, sekarang sudah melonjak ke angka seribu. Dan yang luar biasa lagi, mungkin saya baru menemui organisasi yang bikin KTA itu orangnya bayar. Jadi, mungkin hanya di Pemuda Pancasila saja untuk menjadi anggota, mereka rela membayar. Kurokosak ya? Ya, yang lain, misalkan saya di Pemuda Pancasila itu, kita mencari teman-teman masyarakat untuk datar itu, oh, ya, kita yang pemberikan. Tapi, luar biasa di Pemuda Pancasila itu, untuk menjadi anggota itu, kena administrasi. Dan itu, alhamdulillah kita sudah di angka seribu ini masuk ini, kita sedang ke ATAanisasi, dan kita sudah merambah ke hampir semua keselamatan, dan kita lagi merambah ke desa. Jadi, hasilnya luar biasa, dan memang kita mendapatkan apresi hasil dari Pemuda Pancasila atas perkembangan di Kabupaten Inggris. Kemudian, trok besok-tobosan apa, Mas Dini? Terkait, maaf, dulu kan stigma Pemuda Pancasila agak negatif. Ini kan, saya melihat, Pemuda Pancasila di bawah peminan Mas Dini kan, yang nyantri gitu kan, yang apa, cool gitu kan. Bisa menarik, luar biasa minat Pemuda Pancasila, tidak hanya stigma yang negatif itu. perobosan apa yang selama yang dilakukan oleh Mas Dini? Ya, kita juga aslinya, tidak ingin menghilangkan stigma, apapun, karena masyarakat yang memperlaman juga warga masyarakat Indonesia, mereka perlu kita jaga, rangkul ya, kita rangkul, nggak jaga maksudnya, kita rangkul, itu, jadi perkembangannya, ya itu, saya sebagai Pemuda Pancasila, tadinya juga, setelah beli, saya berpikir, aku orang seperti ini, tapi harus memimpin, tadi apa yang jampaikan, memimpin orang-orang yang rada keras lah, bahwa saya seperti itu, ya saya harus menjadi, saya diri saya sendiri, syukur-syukur teman-teman yang ada Pemuda Pancasila, bisa mengikuti tadi. Harapan mas Zaini, selaku toko masyarakat, toko pemuda, terhadap, Pemuda Pemuda Pantagal, khususnya itu pemudanya, harapan kami, ini Pemuda Pantagal itu, punya ambisi yang lebih tinggi lah, tidak seperti ini, seperti berjalan, menjalankan roda pemerintahan saja, saya lihat hanya seperti itu, hanya rutinitas, ini kaitan dengan, suatu kegiatan yang monumental itu saya belum melihat kaitan dengan perkembangan kebanyakan, kaitan dengan covid, kaitan dengan pembangunan, kaitan dengan kemudahan ada juga ibu bupati sama mas artis sebagai wakil bupati kan punya RSPJMD, kemarin punya visi misi, berkaitan dengan olahraga pun saya belum melihat perkembangan olahraga yang dirakut oleh pemerintah daerah kaitan dengan pembangunan juga, walaupun saya memang maklum ini ada covid, tapi kaitan dengan keberaganya belum terlihat jadi, mari kita berjalan, seperti moto saya itu, jadilah orang yang berprestasi budaya berprestasi itu lebih penting, jadi prestasi apa yang akan kita rahi itu harus kita, tadi sebagai visi misi, apa sih yang akan kita rahi ini jadi tidak seperti hanya berjalan rutinitas apalagi kalau ngomong-ngomong masalah pemuda juga aset ya kita Karangkaruna, Pemuda Pancasila, kalau mungkin ada waktu mungkin kita apel bersama mungkin ya oh iya, luah biasa, luah biasa ini kan aset walaupun Kabupaten Tegal sekarang yang diperakasai oleh teman-teman KMPI kita sudah mendapatkan prediksi Kabupaten Layak Pemuda, tapi kita belum melihat layak beneran enggak sih Kabupaten Tegal untuk pemuda ada enggak pemuda? didukung nanti pemudanya? pemudanya ada, cuma layak enggak sih? sudah lengkap enggak sih, kaitan dengan sarana-perasaran pemudaan terus kebijakannya sudah mendukung kekiraan seperti itu ya itulah, jadi kita selalu, saya di Dewan juga selalu lah mendapatkan pemudaan biar marilah kita bersama-sama walaupun saya ibu bupati kita dari Kalmahawa ya kita bareng-bareng lah menggunakan kaitan dengan potensi luar biasa, pemuda Kabupaten Tegal ini sangat luar biasa kita sudah beberapa kali kita berkumpul dengan teman-teman dan pemuda, organisasi pemuda yang lain asli antrisis luar biasa hanya perlu dukungan saja sarana-prasarana harus diberi cukupi mana yang untuk pemudaan mana tempat kita bisa beragresi, ekspresi kita sepertinya belum ada hanya kaitan dengan penanggulangan Covid ini sangat luar biasa dampaknya karena banyak kaum budayawan khususnya yang siniman-siniman ini sekarang pray lagi dengan kasus itu teman saya akhirnya tidak lagi jadi kita harus lebih fokus lah karena kalau kita baca itu kalau aslinya juga Covid ini bisa disembuhkan ternyata dan tidak usah diobati juga katanya sembuh sendiri kenapa harus terlalu takut, terlalu panik kenapa tidak fokus saja kita lihat berapa sih warga Mas Rabu Tegal yang meninggal karena Covid betul jadi just kidding aja mas ini jangan-jangan sedunia sudah terpapar semua itu sembuh semua jadi kita lebih fokus kita cari alasan mereka yang meninggal kita cari memang luar biasa angka yang meninggal di Kabupaten Tegal ini karena Covid itu kita paling tinggi tinggi lah tidak rendah karena dari presentasi yang kena yang meninggal itu masih di angka lebih dari 10% kita lebih baik fokus ke sana kenapa orang ini meninggal jadi lah bisa kita tracking lah kalau misalkan ada penyakit bawaannya apa paru-paru apa karena batuk dia meninggal atau kita harus tracking lah kita tracking ke sana saja karena ternyata orang yang sehat pun kena Covid sengguh sendiri jadi tidak merambah ke tadi hajatan di luarang saya kemarin mengadakan turnamen berhenti tengah jalan semestinya karena yang olahraga-olahraga ini kalau misalnya apalagi olahraganya siang katanya Corona juga meninggal mati karena mati iya iya kok ini olahraganya juga dilarang apakah orang harus di rumah saja mendekat malah lebih parah lagi jadi saya harap pemerintah Kabupaten Tegal lebih fokus untuk penahan Corona tidak merusak perekonomian masyarakat kasian orang yang di pasar berhenti suruh berhenti orang yang hajatan tidak boleh hajatan tidak boleh nangkat kalau kemarin usulan dari beberapa seniman itu ini mas ini apa ya yang ditetipkan itu halayaknya bukan dibubarkan itu tidak menyelesaikan solusi begitu mas ini kemarin ya jadi tadilah intinya ada jalan keluar sehingga perekonomian itu tidak tidak majat masyarakat itu ini angka pengungguran luar biasa orang yang dari Jakarta telah putus kerja kena PHK pulang begitu pulang kita lagi memajuk keadaan wira usaha wira usaha tidak tidak boleh kan terus warga suruh mau suruh ngapain sangat luar biasa apalagi kalau kita dengar angka perceraian itu semakin semua alasannya alasan ekonomi banyak kan alasan ekonomi kasian kita kaung-kaung kita yang laki-laki tinggal perhubungan hanya karena ekonomi hanya karena covid itu kan kasihan lah ini harus kita pacu kaitan dengan perekonomian masyarakat kaitan kita harus tadi masyarakat harus kita berdayakan sehingga kaitan dengan covid ini lah terselesaikan dan tidak ada imposter di angka kemiskinan yang semakin tinggi mas ini kita bicara terkait ini mas ini kalau pandangan bagian masyarakat kita kan ada komunitas sepang itu yang bagi beberapa sebagian masyarakat kan penyakit masyarakat itu ya ada ada kerobosan mungkin dari mas ini punya pemikiran tentang memberdayakan mereka kalau saya melihat sih mereka kurang kurang ada kurang pengen bisa dihargai ekspresinya ya jadi bagaimana masyarakat kaitan dengan anak-anak pang ini yang di jalan saya punya pengalaman saya punya teman saudara yang anaknya hilang tahu-tahu berbagi kenapa ini ternyata si anak ini terkekang di dalam rumah dia membutuhkan kebebasan mungkin seperti itu dia keluar izin mau belanja di perintah suruh belanja apa di warung perempuan ini ternyata kan berarti alasannya anak ini terkekang butuh kebebasan anak-anak ini kan berarti anak-anak pang ini kan mereka iya butuh kaitan dengan space ya space sehingga orang-orang tua juga tidak kita jangan lah kita kembangan anak-anak ini jangan terlalu kekang kelebihannya apa dipacu sehingga tidak terkekang tidak terjadi anak-anak pang ini kita berdiri aslinya mereka itu punya kelebihan saya kan punya kelebihan kelebihannya apa lah ini tugas-tugas kita tapi harus berkompetensi juga kan kaitan dengan bagaimana cara anak-anak ini sehingga tidak selalu di jalan kalaupun di jalan kita lah kita kasih tempat lah biar mereka bisa berakses konsep bagaimana terbaik untuk komunitas ini kebetulan saya itu dulu itu masuk dalam kansus kepemudaan yang akhirnya menjadi persyarat kepemuda itu dibandu itu terjadi jadi ada semacam komunitas pemuda mungkin karantaruna ini yang membuat anak-anak ini menjadi bergerayakan tapi dapat dukungan dari pemerintah kan seperti itu ya pengennya contoh lah terasakan spesial sangat luas ya nah itu kita kita apa bikin spes 5 x 2 meter untuk panggung hiburan mereka itu kan mereka bisa berhasil kita menanyakan kaitan dengan kabupaten layak pemuda layaknya itu dimana kan harus kita itu layak cuma layaknya itu dimana apakah tadi sudah dikasihkah tempat-tempat untuk berekspresi untuk mereka itu kan kalau sudah dikasih baru semestinya kita berbangga diri bahwa oh ya benar bahwa kabupaten itu layak pemuda seperti ada di kita ininya Banu lah kemarin kita memang kansus ini ke Bandung jadi banu itu lengkap ada sekitar 5 x 10 tempat-tempat yang memang masing-masing punya misalkan anak-anak jalanan bagaimana mereka tadi jadi bersajadah biar bisa ngaji ini kan tidak hanya mereka berhasil tapi mereka yang tadinya di jalanan bisa ikut ngaji ikutlah malah dia yang ada di tumpu ngaji masuk pondok seperti itu saya pernah diskusi dengan Bukat Dinsos saya pernah mengusulkan iya komunitas itu yang sesuai dengan keinginan mereka tapi ternyata kan pos-pos yang ada sudah didesain dari sosial itu tadi kepemudaan ada di dinas parwisata pemuda parwisata Dinsos sendiri kan ini memang harus harus satu OPD ini duduk bareng mesti kita rencanakan bareng ya kita rencanakan bareng dan harapan kami kepala OPD kepala OPD ini yang memahami harus memahami masyarakat kepemudaan khususnya kalau kalau para pejabat ini tidak memahami dengan kita-kita sangat sulit apalagi ujung-ujung digaruk gitu ya nah digaruk kayak pernah ini menanyakan kita anggaran untuk pelatihan yang luar biasa banyak miliar lah di atas 10 miliar kita untuk mengadakan pelatihan pelatihan tetapi itu dalam pihak kok ya banyak pengarukan banyak semestinya kenapa nggak mereka diberdayakan kasih tempat mereka jelas sudah bisa berusaha berusaha kenapa kita ngambil tadi pelatihan-pelatihan ini di desa itu hasilnya belum kita belum kita lihat bahwa pelatihan yang ada di desa yang diadakan oleh dinas tenaga kerjaan itu berhasil sampai dengan pemberantian usaha karena begitu saya lihat saya monitoring saya awasi ternyata yang ikut pelatihan itu banyakan perangkat desanya diusulkan mereka mengusulkan kayak mas Panji mengusulkan di pada saat serbang desa tapi begitu jatuh waktu untuk latihan anggarnya turun mas Panjini nggak siap akhirnya ikut perangkat desa iya kan hampir semua desa seperti itu jadi sekarang itu perangkat desa itu pada lihat dia lihat komputer dia bisa menjahit dia bisa service multi talent iya dia bisa service HP saya lihat juga bisa montir karena ikut terus setiap kegiatan pelatihan di desa orang yang dilatih nggak pada mau akhirnya Pak Menghidup nggak ikut mas Denny diskusinya sebenarnya menarik sekali karena mohon maaf karena durasi ya nanti di luar kita ngobrol lagi kita bikin gerakan kecil lah bikin gerakan untuk contohnya tadi lah untuk komunitas marginal ya anak park atau mungkin anak jalanan kita bikinkan konsep terbaik buat ini siap begitu Mas Denny dan Mas Edy terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dari kami mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih